salam jumpa salam sehat dan sejahtera bagi viewers teman-teman semua kali ini liputan saya adalah tanaman buah yang sudah saya incar sejak lama yaitu pohon buah silik merah yang sangat istimewa karena kian dikenal memiliki segudang manfaat bagi kesehatan manusia untuk di review alangkah senang jika kita dapat menanam pohon silik merah ini di pekarangan rumah kita hingga berbuah until maksud ini saya mengajak viewers mengikuti liputan singkat ini selamat mengikuti pagi yang cerah ini saya mengajak viewers ke tempat tinggal saya dimana di rumah tetangga saya ada tanaman silik merah cantik banget ayo kita mendekat nah ini dia pohonnya masih kecil dan pendek sekali namun dapat berbuah dengan sehat Oh ya viewers nama pohon silik merah ini di Indonesia dikenal sebagai pohon serikaya merah memiliki nama spesies ilmiah stevie rebaudiana dengan nama dalam bahasa Inggris adalah red sugar apple ada juga dinamakan candi leaf sugar leaf dan sweet leaf dapat tumbuh dengan baik di dataran rendah hingga tinggi biasanya jika ditanam biji buah dapat dipetik ketika pohon berumur 2-4 tahun karenanya untuk mendapatkan pohon silik merah yang cepat berbuah maka dilakukan sambung kucuk okulasi dan bisa dicangkok maka buah pohon sudah bisa berbuah di usia 4 bulan silik sendiri berasal dari keluarga Ananasiae dengan genus Ananas kuamosa berasal dari negara tropis silik merah adalah tanaman langka dengan nilai ekonomis yang sangat menjanjikan saat ini harga satu buah bibit hasil okulasi dengan tinggi sekitar 30-40 cm dibanderol dengan harga sekitar seratusan ribu viewers bisa mendapatkan bibit silik merah ini di lapak-lapak online atau pembudi daya perorangan yang sudah terlebih dahulu memiliki pohon silik merah yang sudah berbuah manfaat dari makan buah silik merah sangat banyak dan beragam antara lain mengatur peredaran darah dengan mengandung sejumlah zat dan vitamin untuk menjaga kesehatan darah memberikan kesehatan rambut kulit sampai kuku kaki dan tangan terus menjaga kesehatan reproduksi pada wanita menjaga kesehatan tulang menjaga sistem ekskresi dan urinaria seperti pembentukan batu ginjal selanjutnya menjaga dan mengatur kerja kelengjar hormon dan enzim menjaga kesehatan mulut dan gigi menjaga sistem kekebalan tubuh memelihara kesehatan otot dan sendi menjaga kesehatan sistem pernapasan memperbaiki metabolisme dan masih banyak lagi kandungan dari buah ajaib ini untuk membudi dayakan silik merah ini ternyata tidak sulit dikutip dari literatur cara yang paling mudah adalah lewat persemaian biji dari silik merah ini yaitu biji-bijinya dikumpulkan dibersihkan dan direndam selama 3 jam dalam wadah dengan air masak lalu angkat dan letakkan di wadah bersih tempatkan di suhu kamar agar kering setelah itu sudah bisa disemaikan cara semai yang baik adalah semua bibit ditanam di wadah berlubang untuk pembuangan yang telah berisi tanah kompos secukupnya letakkan bibit sekitar 1-2 cm di bawah permukaan tanah kemudian semprot lembut dengan spray secukupnya lalu wadah disungkup dengan plastik bening plastik segera diangkat bila kecambah mulai tumbuh dan media bergeser ke tempat sejuk dan terang perhatikan media tanam tidak terlalu basah jika tanaman sudah punya lima daun maka bibit siap dipindahkan bila viewers ingin mendapatkan hasil yang baik dan dipersiapkan sebagai tanaman induk maka sejak awal pilihlah pot plastik besar drum minyak atau planter bag besar mengingat akar tanaman silik merah perlu ruang jika untuk waktu yang lama namun demikian jika lahan terbatas maka viewers dapat menanam di pot polybag atau planter bag dengan minimal diameter 60 cm sudah cukup untuk komposisi media tanam bagi silik merah adalah dua banding satu banding satu masing-masing tanah pasir atau arang kecil atau sekam lapuk banding kotoran hewan yang sudah di fermentasi ingat untuk melubangi dasar pot secukupnya masukkan bibit bersama tanah bawaannya terus bibit ditanam tegak ingat ditaruh di tempat sejuk dan aman jika terlihat ada muncul tunas dapat segera bergeser ke tempat yang terang beberapa hal yang perlu mendapat atensi untuk tumbuh kembang silik merah ini supaya sehat antara lain penyiraman secukupnya dua kali sehari namun bila di musim hujan tidak diperlukan pemberian pupuk untuk tanaman buah hendaklah mengikuti aturan yang ada dalam kemasan petunjuk selanjutnya untuk mengendalikan hama tanaman pada silik merah yakni kutu daun kutu putih tungau biasanya terjadi di musim panas Pakailah insektisida untuk serangga dan akarisida untuk tungau sesuai dosis seminggu sekali perlu diingat pohon silik merah juga memiliki beberapa penyakit yang sering menyerang seperti layu daun hangus daun keriting daun dan kuning daun busuk akar biasanya hangus daun terjadi di musim hujan pada tanaman dari hasil cangkok dan sambung yang ditanam di pot atau planter bag karenanya viewers dapat memakai fungisida dan disemprot sekali seminggu sesuai takaran yang diatur berikut ini kandungan melimpah zat yang esensial yang ada di dalam silik merah menurut literatur yakni abu air besi beta-karotin energi fosfor kalium kalsium lemak natrium niasin protein retinol vitamin B2 seng serat tembaga vitamin B1 dan vitamin C mari hiasi halaman dan pekarangan viewers kita semua dengan berbagai tanaman yang bermanfaat nah demikianlah review kali ini akhirnya terima kasih atas atensinya salam go green sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati